Selanjutnya latihan kita adalah membuat tabel seperti ini di Microsoft Excel. Jadi sama seperti latihan-latihan sebelumnya ya, bahwa ada dua poin penting dalam latihan ini. Pertama, tentang bagaimana cara membuat tabel seperti ini di Microsoft Excel. Dan yang kedua, itu mengenai cara menggunakan fungsi dan rumus di Microsoft Excel. Baik, kita akan kerjakan tabelnya terlebih dahulu ya. Setelah itu, kita akan mencari hari transaksi. Hari transaksi berdasarkan tanggal transaksi. Kemudian kita akan mencari sisa barang, jumlah barang, laba, begitu pula dengan jumlah total laba. Jumlah total laba dan laba rata-rata. Nah, untuk judul tabelnya ya, atau kopnya, ini laporan penjualan barang perangkat komputer per bulan Desember tahun 2021. Ini nanti kita ketik di sel A1, terdiri dari dua baris. Nah, sekarang silakan jalankan aplikasi Microsoft Excel-nya. Untuk kopnya, kita mulai di sel A1. Laporan penjualan barang perangkat komputer. Di-enter satu kali untuk pindah di sel A2 atau baris kedua. Nah, selanjutnya, ini ada bulan penjualan, lalu ada titik 2, Desember, kemudian tanggal rekap, titik 2, lalu des atau minus. Ini nanti kita ketik di kolom nama barang. Nah, jika kita lihat, nomor itu adalah kolom A, ini B, C, dan ini D. Nah, berarti titik 2 ini nanti kita ketik di kolom D. Nah, di sini kita langkah satu baris. Bulan penjualan. Untuk titik 2-nya di kolom D di sini. Titik 2, lalu spasi. Desember. Lanjut di sel A5. Ini tanggal rekap. Pindah di sel D5. Supaya titik 2-nya sejajar ke bawah. Oke. Nah, sekarang kita akan fokus mengerjakan pada bagian tabulnya ya. Kita akan kerjakan di bagian header-nya terlebih dahulu, yaitu ada header nomor, tanggal transaksi, hari transaksi, nama barang, dan seterusnya. Untuk header-nya, kita mulai dari sel A7. Ini nomor. Kemudian, pindah di kolom B, kemudian pindah di kolom B, tepatnya di sel B7. Di sini, tanggal transaksi. Nah, ini disambung ya. Lalu, tekan arah panah kanan untuk pindah di kolom C atau sel C7. Hari transaksi. Pindah di kolom D, nama barang. Pindah di kolom E, jumlah transaksi. Pindah di kolom F, harga modal. Pindah di kolom G, harga jual. Lalu, pindah di kolom H, stok awal. Pindah di kolom I, sisa barang. Pindah di kolom J, ini ada jumlah bayar. Pindah di kolom K, laba. Selanjutnya, ini kita kembali ke contoh latihan kita. Masih fokus pada bagian header tabelnya ya. Untuk bagian header dari tabel ini, jika kita perhatikan, di sini tidak terjadi yang namanya penggabungan sel. Ya, ini nanti perlimpahnya kita gunakan yang namanya web text. Tertama di bagian tanggal transaksi, hari transaksi, ya, dan lain-lain. Untuk tanggal transaksi, yang kita ketik ini, ini terdiri dari satu baris. Ya, jika kita ingin, ya, tanggal transaksi, ya, terdiri dari dua baris, ya, tanggal, dan transaksi, ini tinggal kita aktif di cell B7, lalu pilih yang namanya web text. Ini tinggal diklik. Nah, ini tinggal kita tarik sedikit, supaya terdiri dari dua baris. Oke, seperti ini. Selanjutnya, tinggal kita atur pertan text-nya. Pertama, center, lalu, middle line. Begitu pula dengan nomor, center, middle line. Ya, supaya ketengah secara horizontal, dan ketengah secara vertical. Nah, untuk hari transaksi, ya, sama ya, web text, kemudian kita tambah sedikit luas dari kolomnya, supaya muat dua baris, lalu center, middle line. Untuk nama barang, tinggal kita tambahkan sedikit luas dari kolomnya, lalu, peratan text, center, middle line. Atau, ini bisa kita blok semua, ya. Kita blok seperti ini, ya, untuk jumlah transaksi, di blok sampai di laba, center, middle line. Oke, selanjutnya kita atur jumlah transaksi, web text. Lalu, harga modal, web text. Begitu pula dengan harga jual, web text. Stok awal, web text, supaya terdiri dari dua baris, lalu sisa barang, web text. Jumlah bayar, web text. tinggal kita atur luas kolomnya, ya. Oke, lanjut. Untuk penumorannya, ya, ini 1 sampai 8, kita buat data yang berurutan di sini, ketik angka 1, kemudian arahkan kursor mouse-nya ke sini, tepat di sudut ke dalam bawah cell, klik dan tahan tombol kiri pada mouse, kemudian tahan tombol kontrol di keyboard, kemudian tarik ke bawah, sampai angka yang diinginkan. 8, ya. Oke, 8. Lalu center, middle line. Kemudian ada tanggal transaksi, untuk tanggal transaksi, ini 01.12.2021. Tanggal transaksi, 01. Des, ya, atau minus. 12. Des, 2021. Nah, ini, ketika saya enter, ini format penulisan tanggal, ketika saya tekan tombol enter di keyboard, nah, maka format tanggalnya tidak lagi menggunakan des, ya, atau minus, tapi diganti dengan slash. Nah, jika kita ingin, ya, kita ingin menggunakan format tanggal seperti ini, 01. Minus 12. Minus 2021. ini bisa kita ubah format tanggalnya. Caranya, aktif di sel, yang akan diubah format tanggalnya, kemudian di grup menu number di sini, ya, ada format number, pada combo box, ya, tombol arah panah kecil ini, ya, atau tombol panah kecil ini, ini di klik, kemudian pilih, kemudian pilih, kemudian pilih, mode number format, nah, di bagian, date di sini, ya, ini kita bisa memilih tanggal yang kita inginkan, atau bisa kita custom, ya, ini caranya di custom, tinggal pilih di bagian bawah ini custom, di sini bisa kita langsung memilih, ya, format tanggal yang diinginkan, atau, ini bisa kita ganti, slash, ya, slash atau garis miring ini, bisa diganti dengan minus, seperti itu, setelah itu, klik tombol OK, maka otomatis, IA slash, ya, akan diganti dengan minus, nah, lanjut, 03, minus, 12, 2021, ya, ini nanti kita ubah semua, ya, nah, untuk mengubah format tanggal, ya, menggunakan minus seperti ini, sebagai pemisah tanggal, bulan, dan tahun, ini tinggal kita block semua, kemudian di grup menu number, klik arah panah kecil ini, ya, di sampingnya date, kemudian pilih more number format, kemudian pilih custom, nah, setelah itu di bagian type-nya di sini, yang garis miring ganti dengan minus, kemudian klik tombol OK, oke, untuk karti transaksi, ini nanti kita cari, ya, selanjutnya untuk nama barang, selanjutnya untuk jumlah transaksi, ini 12, nah, sekarang untuk harga modal, harga modal ini ada format nilai mata uang, ya, menggunakan RP, lalu ada titiknya, jadi sedikit tips, jika ingin menulis format nilai mata uang, ya, yang RP dan titiknya itu tidak diketik, ya, supaya nanti lebih mudah kita kalkulasi datanya, oke, langsung kita tulis nilainya, misalnya tadi 80, ya, 80 ribu, 80, lalu 0-nya 3, lalu enter, cukup kita ketik seperti ini, nanti RP-nya kita akan format secara otomatis, oke, lanjut untuk harga jual, ya, sama, RP dan titiknya tidak usah diketik, oke, lanjut stok awal, oke, lanjut untuk jumlah total laba dan laba rata-rata, ini kita ketiknya di sini, tepatnya di sel A16, jumlah, jumlah total laba, enter 1 kali, laba rata-rata, oke, tinggal kita gabung selnya, ya, ini kita gabung sampai di kolom jumlah bayar, untuk jumlah total laba, di blok sampai di jumlah bayar, di sini, ya, sampai di sel J16, kemudian pilih match and center, untuk menggabungkan sel ini, lalu kita atur perotan text-nya, ya, text-nya ini merapat di sebelah kiri, pilih line left, sekarang kita cetak tebal, hal yang sama kita lakukan di laba rata-rata, blok sampai di kolom J di sini, lalu match and center line left, di cetak tebal, oke, selanjutnya, kita akan berikan border, ya, atau garis ini, supaya nanti kelihatan berbentuk tabel, jika kita cek, ya, cek sebelum melakukan print di atas, di tab menu file, kemudian pilih print, ya, ini tabel yang kita buat, ya, itu, belum ada garisnya, ya, kan harusnya tabel ada garisnya, ya, ini belum ada garisnya, ini tinggal kita berikan border, ya, blok, mulai dari sel A7, tepatnya di kolom nomor, ya, blok, sampai di, sel, kemudian di grup menu font, ya, di sini ada tombol border, ya, bar tombol border, ini tinggal klik kombo box-nya, tombol arah panah kecil ini, tinggal di klik, kemudian pilih all border, untuk memberikan border, ya, atau garis, oke, nah, sampai di sini, jika kita lakukan pengecekan kembali, di tab menu file, kemudian print, nah, sekarang ini sudah kelihatan berbentuk table, ya, oke, kita kembali, kita akan berikan warna, ya, pada header tabelnya, ini tinggal kita blok, kemudian, pilih fill color, sekarang kita cetak tebal, oke, lanjut untuk nomor, ini kita kesilkan sedikit, ya, begitu pula dengan jumlah rata-rata, fill color, nah, sekarang, jika kita melakukan pengecekan kembali, sebelum melakukan, ya, namanya print, ya, di kertas, ya, di tab menu file, kemudian pilih print, kolom yang dicetak pada tabel ini, itu hanya sampai di kolom harga jual, ya, sementara, tabel yang kita buat, ya, itu ada stok kawal, sisa barang, jumlah bayar, dan labah, keempat kolom ini, ya, tidak ikut dicetak, kenapa? karena keempat kolom ini, itu sudah berada di, luar margin, jadi ingat, yang garis putus-putus ini, ini disebut dengan margin, margin atau batas ketikan, jadi usahakan nanti, jika kita membuat tabel di Excel, jangan sampai keluar dari, area margin ini, nah, jika keluar dari area margin, maka tes tersebut, tidak akan ikut dicetak, nah, solusinya, jika kita dapat seperti ini, ini tinggal kita ubah, atau perkecil sedikit, ya, perkecil sedikit, luas dari kolomnya, atau, mengubah posisi kertasnya, nah, jika kita melihat, ya, latihan yang kita buat ini, ya, bentuk tabelnya, ya, itu menggunakan, kertas dengan posisi, landscape, sementara yang kita gunakan, itu masih, posisi, portrait, nah, untuk mengubah posisi kertas, dari portrait ke landscape, nah, caranya, di tab menu page layout, ya, kemudian di bagian orientation, ini tinggal di klik, nah, disini, pilih landscape, ya, dari portrait, pilih landscape, supaya kertasnya, membanjan secara horizontal, nah, sekarang kita cek kembali, di tab menu file, kemudian pilih print, nah, sekarang, laba, ya, itu sudah masuk di, area margin, nah, setidaknya, tinggal kita atur kembali, luas kolomnya, ya, diusahkan nanti, ketika mengatur luas kolom, jangan sampai keluar dari area margin ini, ini labanya, bisa kita tambahkan sedikit, oke, pas di sini, oke, kita cek lagi, di tab menu file, kemudian print, nah, selebihnya, tinggal kita atur, posisi tabulnya, ya, agar nanti dia seimbang dari, sisi kiri, dan sisi kanan, nah, caranya, di sini ada tombol page setup, tinggal di klik, kemudian, di tab menu margin, pada bagian center on page, ya, checklist pada bagian horizontal, kemudian, klik tombol OK, maka otomatis, tabulnya akan bergerak, ya, ke tengah secara horizontal, dan akan berusaha menyimbangkan, margin kiri, dan margin kanan, oke, sekarang kita kembali lagi, ya, sisanya tinggal kita atur, copnya ya, kalau dilihat, copnya itu pas, ke tengah ya, seimbang dengan tabel yang kita buat, ini tinggal kita block ya, mulai dari sel A1, sampai di kolom K, sekali lagi, kenapa sampai di kolom K, karena kita buat tabelnya, sampai di kolom K, kemudian, kembali di tab menu home, pilih merge and center, sekarang kita cetak tebal, begitu pula dengan, baris keduanya, di block sampai di kolom K, lalu merge and center, lalu dicetak tebal, nah, selanjutnya, kita akan cari hari transaksi, ya, hari transaksi, berdasarkan tanggal transaksi, maksudnya, hari apa, pada tanggal 1, bulan 12, 2021, jadi di Excel, itu ada satu fungsi, yang namanya fungsi teks, ya, sama dengan, teks, lalu buka kurung, kemudian, klik sel yang akan dicari harinya, ya, sel yang berisi tanggal di sini, kemudian, pisahkan dengan titik koma, lalu, petik 2, kemudian, D, 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 D ya, D4D, lalu balas petik, tutup kurung, setelah itu, tekan tombol enter di keyboard, nah, ini kita akan dapat hasil hari Rabu, di tanggal 1, bulan 12, 2021, itu hari Rabu, ya, ini tinggal kita copy ke bawah, untuk mendapatkan hasil dari, tanggal 3, bulan 12, 2021, sampai ke bawah kita, tarik, oke, Jumat, Minggu Rabu, Jumat, Kamis, Minggu Senin, Oke, lanjut, untuk, sisa barang, ya, sisa barang, ini kita akan cari sisa barang, untuk mendapatkan sisa barang, ini sudah jelas, stok awal, stok awal dikurang dengan, jumlah transaksi, nah, caranya, sama dengan, klik, sel, H8, ya, yang ada di kolom stok awal, lalu dikurang dengan, jumlah transaksi, atau, sel, E8, diklik, kemudian, tekan tombol enter, di keyboard, ini sama halnya, kosabilan, 20, dikurang, 12, selanjutnya, tinggal kita cari hasil, untuk 30, 20, 10, 5, dan seterusnya, tinggal kita, copy rumus yang ke bawah, dan seperti ini, nah, selanjutnya, untuk jumlah bayar, untuk jumlah bayar, itu, jumlah transaksi, ya, jumlah transaksi, dikali dengan, harga, jual, disini, sama dengan, jumlah transaksi, dikali dengan, harga, jual, setelah itu, tekan tombol enter, di keyboard, nah, lagi-lagi, jika tak dapat, nanti, crash seperti ini, tanda pagar ini, ini tinggal kita, ubah sedikit, luas kolomnya, tapi ingat, hati-hati, kolom laba, itu keluar lagi, dari area margin, ini nanti kita, perbagi ya, tinggal kita, kita copy ke bawah, untuk mendapatkan hasil, di bawahnya, oke, selanjutnya, untuk, laba, untuk dapatkan laba, ini, harga, jual, ya, harga jual, dikuran dengan, harga modal, dikali dengan, jumlah transaksi, ya, sama dengan, harga jual, ya, tepatnya, di sel, G8, dikuran dengan, harga modal, harga modal, lalu, dikali, dikali dengan, jumlah transaksi, nah, ini, jika saya tekan tombol enter, oke, saya tambahkan sedikit, luas kolomnya, ini, ini akan dapat minus, ya, minus, 8, 6, 5, nah, untuk menyesuaikan masalah ini, ini, kita kembali ke, operasi matematika, ya, bahwa dalam operasi matematika, itu ada urutan operasi yang mana, yang harus dikerjakan terlebih dahulu, ini, kita ulang, sama dengan, harga jual, tadi ya, harga jual, dikuran, ya, dikuran dengan, harga modal, lalu, dikali, dikali dengan, jumlah transaksi, ini, tadi hasilnya, kalau saya enter, itu, pasti hasilnya minus, nah, jika kita tidak ingin minus, maka, kita akan kembali ke, urutan operasi, matematika, ya, dimana, ada operasi yang akan dikerjakan terlebih dahulu, nah, ini kita bungkus dengan kurung, ya, kalau ada tanda kurung, maka yang akan dikerjakan terlebih dahulu, itu tanda kurung, tanpa peduli, ya, tanpa peduli, operasi aritematika di dalamnya, setelah itu, kerjakan kali, nah, kalau saya enter, nah, 1, 80, ini tinggal kita copy, untuk dapatkan hasil di bawahnya, oke, selanjutnya, jumlah total laba, untuk mencari jumlah total, itu ada fungsi namanya sum, atau sum, sama dengan, sum, lalu buka kurung, kemudian blok, sel atau rank, yang akan dicari jumlah totalnya, lalu tutup kurung, kemudian enter, lanjut, untuk rata-rata, ya, laba rata-rata, ada fungsi namanya average, ya, sama dengan, average, ya, afer lagi, lalu buka kurung, kemudian blok, rank, yang akan dicari nilai rata-ratanya, lalu tutup kurung, kemudian enter, oke, ini kita akan atas ini ya, untuk kolom laba, ini kalau di print, maka kolom laba tidak ikut di print ya, karena sudah keluar dari area margin, oke, ini sampai jumlah bayar, ini akan kita atasi, ini cara pertama coba kita kecilkan kolom nomor sampai labahnya muat atau masuk ke area margin oke semua kolom sudah kita atur tinggal kita atur marginnya ya tap menu page layout margin lalu disini kita disini bisa pilih narrow ya oke sekarang sudah masuk kolom labahnya di tap menu file kemudian print oke baik saya rasa cukup latihan kita kali ini mengenai cara membuat tabel di Excel dan menggunakan fungsi dan rumus di Microsoft Excel semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video berikutnya